selamat menikmati ini pas pulang penutupannya ya hujan-hujanan ya hujan syahdu ya kan baru aja dibersihin mobilnya eh kena hujan ya deh itu istilahnya tuh semacam apa kalau kita mengunci mobil itu sama aja memanggil hujan ya toh coba kalau misalnya enggak itu kalau enggak dicuci mobilnya ya enggak hujan gitu itu semacam apa ya semacam doa ya mobil dicuci mengundang hujan tapi enggak papa lah itu tapi alhamdulillah aman sih meskipun dipakai hujan-hujanan meski kata orang bilangnya stigmanya kalau kena hujan itu mogokan ya kan ada hasilnya ya enggak kalau mobil terawat sih ya enggak ya peranggung pokok yang penting itu kepet lumpur itu masih utuh loh sama plat buat pelindung apa delko nya juga utuh pokoknya tuh yang ada bolongannya tuh loh buat apa biar gak ngembun dia dekat delko nya itu Insya Allah dijamin aman ya kayak seperti itu tapi sekarang awalnya sejuk tadi itu panas banget awalnya Oh ya seperti biasa ya jangan lupa subrek channel saya dulu oke selain itu like dan share ya kedepannya akan semangat lagi membuat konten-konten berikutnya oke bantu subrek ya like dan share ya oke kemudian Oke ini tadi baru selesai foto-foto karena mobil-mobil Foto-foto dan selfie-selfie tadi tempat pemandangan tadi Biar estetik katanya Biar estetik Lalu jarang ya pemandangan tadi ada embun-embun gitu Bagus Lagi di Blitar gak ada Blitar ada no Ya pas kalau kita di Blitar mesti di rumah Gak pernah keluar ya Ini memang berhubungan keluar Pas hujan ya Mesti menemukan estetik-estetiknya Aduh Jalurnya becek Becek Wow Tidak ada objek Becek kayak seperti Tidak ada objek 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 aku tak kesana yuk oke oke siap oke kita muter oke daerah karangkates bendungan karangkates tapi nanti gak liat bendungannya misalnya ini jalurnya jalur truck aduh muter terus jalan perkelok-kelok hati-hati jalan licin dan perkelok oke gak wani ugal-ugalan takut nanti kayak kesebelah takutnya kayak disebelah itu loh kecepatan tinggi yang penting selamat sampai tujuan kalem gak popo iya preng ini ngomong-ngomong kadang kalau belakangnya truck tebu kayak gini suka dreg-dreg ya apalagi kalau misalnya ngelewati daerah tanjaan daerah daerah brongkos kan jalurnya aduh 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 jebakan randang-dang nalip biasanya banyak jalur apa jalur yang tanjakan nah kadang supaya gak kuat nangjak ini nah ini liatan ini tuh es ngeri loh angin nyalip gak angin nyalip gak pengen nyalip aduh depan ada abis lagi ada tayu aduh ada tayu baru aja diomongin udah gak kuat nganjak ini trucknya ntar mana tikungan nih aduh mas kosong amit permisi disini aan eo eo lho 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 aduh 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 ah Nah kalau tol Toran sering lewat sini Tama kamu pernah mau tol Toran sini? kita Belum pernah kita sini Belum pernah lewat sini Gak pernah, kita mesti sering lewatnya di Bendungan, Karangkates Ya enak kenal sana Cuma berhubungan ini jalurnya Tadi dari Kalipari kan adalah sini Cuma satu-satunya Yang di arah Mana tadi Bendungan gak ada jalurnya Oke singkat cerita ini sudah di Daerah Vlingi ya Hujannya awet Awet banget Tapi gak seawet Kisah cintamu Canda-canda-canda Yang masih lajang Yang masih menjomblo Semangat ya Mencari jodohnya Yang lagi dijaga orang lain Yang lagi dijaga orang lain ya Sab tahu jodohmu masih punya orang lain Ayo udah semangat ya Semangat nikungnya Dan semangat bikin Pacernya saling Bertengkar Sampai tahu jodohmu ada disitu Ini sudah tadi Dari pertigaan ya Di Vlingi Tadi sempat hujannya Terus banget tuh Jadi gak keliatan banget ya Kalau lihat apa Hujan soalnya Terlalu lebat Tapi sekarang sudah Mulai menurun ya Hujannya Kalau hujan kayak seperti ini tuh Jadi serasa mesinnya tuh Jadi kayak dingin gitu ya Jadi ada sedikit borosnya ini Tapi gak apa-apa lah Yang penting mesinnya normal Alhamdulillah Sekarang sudah nyampe kerangan Perbatasan Kabupaten dan kota Udah mulai sampai Perjananan ya Alhamdulillah Lancar ya Ya meski di guyur hujan Di guyur hujan Basanya di dalam Apa itu Gak 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 Ya bentar lagi Nyampe rumah Setelah nyampe rumah Langsung disiram Berusikin lagi Mobilnya Gak tau kenapa ya Kalau udah kena kotor Udah risik kayak gimana Kalau kena Udah mobil kotor Terasa dipakai Terasa berat gitu ya Gak tau kenapa Memang apa Perasaannya Perasaanku aja Atau gimana Aduh Tidak ada truknya Ya Allah Terkau lewat sini Padahal ini bukan Jalur utama loh Ayo 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 Sampai sekali hari ini Capek tapi Seneng Karena hari minggu ini Diisi ya Diisi dengan Ya piknik Piknik Tipis Tipis Ini ngomong-ngomong Temperaturnya Tetap di Garis C Ya Alhamdulillah Aman Pokoknya ya Sering Cek radiator aja Insya Allah Aman ya Terawat Oke ya Videonya Sampai Sini aja Dulu ya Terima kasih Sudah menonton Vlog saya Vlog yang gak jelas Ini Nah sekarang ini Sudah sampai rumah nih Nah Ini Sudah masuk rumah Langsung dicuci mobilnya Oke ya Makasih ya Oke kalau gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam pecinta Detsu Sebra Dadah 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 Terima kasih.